Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan Tugas dari Mata kuliah Kecerdasan buatan Soal yang nomor pertama Bagaimana jika algoritma Minimax Diterapkan pada game NIM Dengan jumlah batang 8 Koin user bermain lebih dulu Soal yang kedua Bagaimana jika algoritma Minimax Diterapkan pada game NIM ELEGAN Jumlah batang 8 Koin komputer bermain lebih dulu Yang ketiga Bagaimana jika algoritma alfabet Diterapkan pada game Dengan jumlah batang 8 User bermain lebih dulu Kita jawab soal nomor 1 Yang mana disini Minnya Minnya ini 8 Jadi Diturunkan pakai 3 Yang disini 7 Sama 6 2 Jadi ini yang berhubungan dengan Jumlah dengan angka 8 Terus Yang mana Kalau Di sebelah kiri ini User yang menang Sedangkan Kalau Maksimalnya sampai di bawah Eh di sebelah kanan Maka Yang bermain dulu itu Yang menang Komputer Lanjut Kita jelaskan Soal nomor 2 Sama halnya dengan yang pertama tadi 8 Terus Diturunkan lagi menjadi 7 6 2 5 Yang mana Dijumlah dengan 8 Kalau Di sebelah kiri Maka user yang menang Sedangkan Jika Kalau di sebelah kanan Maka komputer yang menang Lanjut Kita jelaskan Soal nomor 3 Alphabet Proning Dimana Maksimal Cuma disini 3 nya cuma ada 3 Yaitu Maks Mim Sama Maks Jadi Dari sini Didapatkan 8 7 7 sama 1 Jadi 8 juga 6 tambah 2 5 Jadi 8 semua Jadi yang diambil Karena Maks Jadi Yang lebih Yang lebih besar Jadi yang diambil 7 Jadi 7 naik Ini 5 naik Sedangkan yang Mim Yang Mim Ini yang tadi Yang Mim Jadi 7 Sedangkan yang Maks Tadi ini Jadi yang diambil 7 Jadi seperti itu Sekian Terima kasih Sampai jumpa di video